Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel, pada video kali ini aku mengajak viewers semua untuk menggunakan perpustakaan termuga yang ada di Provinsi Riau, yaitu perpustakaan termuga yang ada di Provinsi Riau, yaitu perpustakaan termuga yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih telah menonton! 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 Hal ini menjadi penting sebagai akses literasi bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Intro Pada saat kita berkunjung ke Peswil ini, biasanya sebelum masuk kita akan diberikan kartu masuk pustaka oleh pemerintah. Pertugas di sana. Tapi, berhubung saat aku berkunjung saat ini kartunya habis, maka dari itu petugas menyuruhku untuk langsung ke parkiran saja. Ini merupakan penampakan parkiran yang ada di perpustakaan Suman HS di Provinsi Riau. Ini merupakan penampakan parkiran yang ada di perpustakaan Suman HS di Provinsi Riau. Oke guys, jadi aku sudah sampai di perpustakaan Suman HS yang ada di Jalan Jendral Sudirman. Ikuti terus kesemuanku ya! Di bagian dekat pintu masuk perpustakaan Suman HS ini ada auditorium Hawang Halim. Mike Arthirealis Oh iya, perpustakaan raya ini sudah terakreditasi A oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang ada di provinsi Riau. Nasional Republik Indonesia Pada saat kita masuk Perpustakan wilayah ini, kita akan Disubuhkan oleh sebuah Komputer untuk mendatang kehadiran kita Pada saat kita berada di Perpustakan ini, oh iya tetapi Ini tidak wajib ya Perpustakan Perpustakan wilayah ini memiliki lift Yang memudahkan kita untuk menjelajahi Setiap lantai ini Sebelum kita menjelajahi lebih dalam tentang Perpustakan ini, kita diwajibkan Untuk menitipkan tas di penitipan tas Dengan jeminannya KTP atau KTM Setelah itu Kita akan diberikan kunci Lalu memasukkan semua barang kita Kedalam loker-loker yang telah disediakan Di lantai dasar ini Perpustakaan menidakkan sofa Untuk semua orang yang ingin bersantai Sejenak atau membaca buku disitu Di sini juga disediakan Komputer yang digunakan untuk Pendataan koleksi baca di tempat Ini akan dibantu oleh petugas yang ada di tempat Di lantai dasar ini Ada beberapa fasilitas yang bisa kita rasakan Seperti KPK Corner B.I. Corner Dan juga ada Children Library Children Library Children Library ini Biasanya diremehkan oleh anak-anak Sehingga anak-anak bisa membaca dan bermain Jadi, perpustakaan ini Tidak hanya diperuntukkan oleh Mahasiswa atau pelajar saja Mainkan bisa juga untuk anak-anak Oke guys, sekarang kita berada di lantai 1 Di lantai 1 ini Terdapat beberapa fasilitas Di setiap lantai di perpustakaan ini Tidak banyak yang berbeda Di lantai 1 Ada tempat pengembalian buku Dan peminjaman buku yang bisa kita pinjam Terdapat pula koleksi buku Haji Arsyad Juliandi Rahman Ada banyak buku-buku umum Yang ada di lantai 1 ini Seperti buku hukum Ekonomi Agama Islam Ilmu sosial Pendidikan Dan masih banyak lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya di lantai 2 Di lantai 2 Di lantai ini terdapat tempat registrasi Area baca Ruang diskusi Tempat pengembalian dan peminjaman buku Dan juga tempat penilipan barang Masih seperti lantai 2 Masih seperti lantai sebelumnya Di setiap lantai juga memiliki buku-buku yang bisa kita baca Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kamu kesusahan untuk mencari satu judul Kamu bisa mengertikan judul buku tersebut pada letau yang telah disediakan Perlu diingat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! buku pada loreng-loreng rak, karena bisa mengganggu kebaca lain yang akan mencari buku keperluan mereka. Di lantai tiga ini juga masih terdapat rak-rak buku yang bisa kita baca sama seperti pada lantai-lantai sebelumnya. Tetapi di lantai tiga ini memiliki perbedaan, yaitu di lantai tiga ini memiliki ruang koleksi umum, dan memiliki ruang koleksi umum, dan memiliki ruang. Lantai ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk lantai empat ini memiliki beberapa perbedaan juga, yaitu memiliki ruangan audiovisual dan ruangan pengembangan bahasa. Oh iya, di lantai empat ini sudah tidak ada rak-rak lagi untuk kita membaca buku. Nah, yang terakhir yaitu lantai lima, yaitu lantainya untuk kantor pengolah gedung. Nah, kurang dan lebih itulah penjelasan aku tentang beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan wilayah ini. Gedung Perpustakaan Suman HS ini diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Riau H. M. Rusli Zainal pada tanggal 24 Juni 2008. Perpustakaan ini juga merupakan perpustakaan terbesar yang ada di Indonesia. Atau perpustakaan ini sendiri bergantung seperti Rehal Al-Quran. Perpustakaan ini memiliki tiga gedung, lima lantai, dan enam tingkat. Konsep awal pembangunan gedung perpustakaan ini adalah penggabungan dari bangunan lama dengan tidak merombak bangunan lama. Yang mempunyai nilai sejarah untuk masyarakat Riau. Penggabungan aula yang sekarang diberi nama yaitu Aula Ismail Suko dan Aula Wangali. Terima kasih telah menonton! 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 Perkembangan perusahaan negara di Tanjung Pinang pada tahun 1967 perpustakaan negara berpindah ke Pekanbaru seiring dengan berpindahnya pusat pemerintahan Provinsi Riau. Lalu pada tahun 1978 perpustakaan negara berubah menjadi perpustakaan wilayah yang merupakan PPT Kanwil, DEP, P dan K perkembangan perpustakaan di Provinsi Riau. Selain bangunan yang megah, perpustakaan ini juga menyimpan sejumlah literatur yang cukup lengkap terkait Mayu. Perpustakaan ini sendiri menjadi ikon baru para wisata Kota Pandaria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!